Halo bunda-bunda cantik, kali ini aku mau bikin kacang bawang oven, ini bisa jadi cemilan lebaran yang sehat loh bunda, karena no minyak, jadi aman lah kalau nyemil banyak di saat lebaran, kalau bunda pengen tau cara bikinnya, nonton videonya sampai selesai ya. Ini adalah bahan-bahan ya bunda, bisa di catat, di capture, atau di cek di deskripsi box. Ini kita siapkan, 10 siung bawang putih dihaluskan ya bunda. Ini kita ulang hingga halus dulu. Nah ini sudah halus. Kita akan rebus dulu untuk kacang tanah kupasnya, kita siapkan air yang sudah mendidih. Ini saya pakai 1,5 kg kacang tanah kupas. Ini kita rebus kurang lebih selama 30 menit. Kita tambahkan juga bumbu halusnya, jadi bawang putih yang sudah kita uluk tadi. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sendok teh garam. Kita aduk hingga tercampur rata dulu. Ini setelah 30 menit bunda, ini sudah matang ya, sudah empuk. Sekarang tinggal kita tiriskan dulu. Nah kalau sudah kita tiriskan, tinggal kita letakkan di loyangnya. Nah seperti ini bunda, supaya mempercepat ketika nanti kita mau oven. Kacang yang sudah kita tiriskan ini akan kita jemur dulu bunda. Kita jemur di bawah terik matahari supaya kadar airnya berkurang, sehingga nanti lebih cepat ketika kita oven. Ini kita jemur hingga kering ya. Kalau misalnya ada panas, boleh menggunakan kipas angin kok bunda. Nah ini sudah agak kering ya bunda. Ini bisa kita angkat dulu. Sekarang kita akan siapkan bawang putih yang kita rajang. Ini saya menggunakan 3 bonggol bawang putih untuk kita potong seperti ini. Ini boleh ditambah ataupun dikurangi si bunda sesuai dengan selera aja. Nah ini sudah selesai. Sekarang kita akan letakkan pada loyang yang untuk ovennya bunda. Kita masukkan seperti ini, lalu kita ratakan. Dan sekarang tinggal kita tambahkan dengan irisan bawang putih, banyaknya sesuai selera. Kita aduk dulu hingga rata, sehingga nanti tidak mengeblok pada satu sisi aja untuk bawang putihnya. Nah sudah seperti ini bunda. Sekarang tinggal kita oven aja. Ini sebelumnya ovennya sudah dipanaskan dulu ya, supaya nanti panasnya merata. Kita tinggal masukkan aja. Nah seperti ini, cukup satu tingkat aja. Kalau untuk kacang biar nggak lama. Nah sekarang tinggal kita oven dulu. Ini saya menggunakan suhu 180 derajat celcius dalam waktu 50 menit. Hingga kering nanti bunda. Nah ini supaya tidak gosong. Setiap 10 menit ini saya aduk dulu. Biar rata ya bunda untuk keringnya. Kalau sudah kita aduk, bisa kita tutup lagi. Kita lanjutkan lagi untuk meng-ovennya. Tinggal kita tunggu aja bunda selama 50 menit. Atau sesuai dengan oven masing-masing sih. Nah ini setelah 50 menit sudah matang untuk kacang bawang ovennya. Kita bisa ambil dulu dari oven. Nah warnanya sudah kuning keemasan kan bunda. Ini tandanya kacang bawangnya sudah matang. Gimana bunda, tertarik membuatnya? Gampang kan bikinnya, nggak susah. Ini bisa untuk cemilan lebaran. Untuk menemani berkumpul bersama keluarga tersinta. Jangan lupa like kalau bunda suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe bagi bunda yang belum subscribe. Selamat mencoba! Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!